Eh teman-teman ada cerita nih kemarin Mas Uki nangis loh kenapa ya apa dia berantem sama adik Waldan atau dia jatuh ah nggak juga sih katanya bukan karena itu kalian penasaran nggak kalau kalian penasaran lihat ini videonya jangan diskip ya yuk kalian tetapi tunggu dulu dong temen-temen jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan like dan loncengnya ya biar supaya tahu video terbaru dari kami selamat menonton Hiro Hiro sini ada apalah bu kemarin aku melihat Mas Uki menangis loh sedih banget Mas Uki nangis lah kenapa iya dia itu nggak tahu lagi ngapain tiba-tiba nangis kenapa dia menangis nggak tahu lagi motong-motong apa gitu ya terus sambil nangis-nangis gitu emang kamu lihat dia motong apaan nggak tahu ya dia itu motong-motong benda yang kecil-kecil gitu tuh terus warna merah nggak lama kemudian dia nangis-nangis sedih apa benda kecil-kecil warna merah apa ya dia bilang terlihat terlihat ambil bau 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 oh bawang iya tuh bawang-bawang oh itu namanya bawang merah lah bu oh itu namanya bawang merah ya iya nah kalau kita motong bawang itu bawang itu itu punya pertahanan namanya dia itu punya kekuatan untuk menahan memperkuat dirinya biar tidak diserang diserang apa biar tidak diserang serangga biar tidak dimakan oleh serangga atau hewan lainnya jadi bawang itu punya senyawa namanya senyawa sulfur jadi kalau dia dipotong-potong gitu dia terus bereaksi dengan enzim sintase terus menghasilkan asam sulfenat asam sulfenat itu dia sifatnya tidak stabil gitu sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil jadinya propanethyl S-oksida senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfenat terus asam sulfenat itu mengganggu mata kita dan mengiritasi sehingga sebagai bentuk perlindungan gitu deh maka kalau orang yang motong-motong bawang itu jadinya nangis oh begitu ya wah kamu hebat sekali ya hero aku jadi malu nih makanya lah bu kamu tuh harus banyak baca deh tuh pergi lihat tuh di rumah umi banyak buku kamu baca-baca deh buku umi makanya jangan main terus pulangnya malam-malam baca dong di rumah gitu ya deh aku sekarang di rumah aja baca-baca buku sama kamu nanti aku ajarin ya hero ya oke lah bu nah itu dia teman-teman cerita dari labu and friends labu dan teman-temannya nah ikutin terus ya cerita dari labu and friends jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan loncengnya ya teman-teman mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih dadah selamat menikmati acarang, kamu pasantik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.